Sebuah granat tangan ditemukan di sebuah sekolah di Surabaya, Jawa Timur. Tim Gagana diturunkan untuk menjinakan granat yang diduga masih aktif ini. Granat tangan jenis nanas ditemukan di halaman SMK GIKI 2 Kota Surabaya, Kamisori. Petugas Polsek Gubeng yang datang ke lokasi langsung mengidentifikasi granat. Granat pertama kali ditemukan Sujarwo, seorang pekerja bangunan. Granat ditemukan di lubang pondasi pagar sekolah. Sujarwo yang curiga akhirnya melaporkan temuan tersebut. Saya pas gali, pakai cetok, terus nemu benda. Saya pegang, berat, saya lihat warna kuning. Terus saya garu-garu, itu seperti granat, saya takut. Tim Gagana Polda Jatim langsung mendatangi lokasi penemuan granat. Setelah memeriksa, petugas langsung menjinakan granat yang diduga masih aktif berdaya ledak hingga radius 5 meter ini. Penemuan granat ini tidak mengganggu aktivitas belajar mengajar karena sekolah sudah kosong. Granat tersebut akhirnya dibawa petugas untuk diperiksa lebih lanjut. Polisi pun akan menyelidiki asal-usul granat ini. Yudha Wardana melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.